Pemirsa wacana pemekaran wilayah di Kabupaten Moro Jambi sempat menjadi perbincangan hangat dari berbagai kalangan beberapa bulan lalu dan termasuk Ketua DPRD Moro Jambi Yuli Setiapakti yang menyebut sudah layak untuk dimekarkan. Wacana pemekaran wilayah di Kabupaten Moro Jambi sempat menjadi perbincangan hangat dari berbagai kalangan. Pasalnya beberapa bulan lalu wacana pemekaran Kabupaten ini kembali mencuat dan digaungkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Moro Jambi. Ketua DPRD Moro Jambi Yuli Setiapakti menyampaikan bahwa Kabupaten dengan julukan Bumi Sailun Salimbai ini memiliki luasan wilayah yang cukup luas, selain itu juga jumlah penduduknya yang terbilang cukup banyak dan APBD yang dimiliki Moro Jambi saat ini tidak mencukupi untuk menjamin pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Seperti pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Dan selama ini banyak masyarakat di Moro Jambi mengeluhkan soal pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, maupun pembangunan lainnya yang tidak merata. Dengan pemekaran wilayah Kabupaten Moro Jambi, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Jadi di Provinsi Jambi ini, Kabupaten Moro Jambi ini adalah jumlah penduduknya terbesar di Kabupaten Moro Jambi. Jadi dengan wilayah yang sangat luas, Kabupaten Moro Jambi sudah cukup besar. Yuli juga menyebutkan wacana pemekaran wilayah Kabupaten Moro Jambi sudah pernah digaungkan di Gedung Parlemen Moro Jambi. Namun sampai dengan saat ini belum terlaksana dan baru sebatas wacana. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.